Intro Respon positif langsung ditunjukkan para pemain Persib Setelah jajaran manajemen klub menyediakan jersey lengan panjang Untuk digunakan di cuaca ekstrim Hal itu ditunjukkan dua pemain Persib Bandung Ahmad Jufrianto dan Deddy Kusnanda Juppe menjelaskan perbedaan cuaca memang menjadi hambatan Bagi para pesepak bola dalam menunjukkan kemampuan terbaiknya Apalagi Juppe memiliki pengalaman tampil di cuaca ekstrim Saat membela timnas Indonesia Setelah drawing itu kita lihat masih di ASEAN Masih mirip-mirip Tapi Cina kan lebih berbeda cuacanya dari ASEAN Pengalaman saya main di bulan yang sama Waktu timnas main di sana cuacanya lebih tinggi Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persib Saat harus tampil pada waktu dan cuaca yang berbeda Ia berharap dengan adanya jersey lengan panjang Beserta perlengkapan lainnya bisa membantu proses adaptasi pemain saat menghadapi pertandingan Cina juga adalah tim yang jauh di atas kita Tapi dengan semangat kita, kita bisa lawan semuanya Senada dengan Juppe, Deddy Kusnandar juga menilai Persib sedang melakukan persiapan agar bisa menaklukkan cuaca di berbagai negara Pasalnya, ini dapat menjadi masalah besar bagi Persib Yang ingin tampil maksimal di level Asia Namun Deddy memastikan Persib akan siap tampil habis-habisan Demi menjaga nama baik sepak bola Indonesia Tuntasnya Gelandang versi Bandung Maklok dipastikan absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Squad Garuda akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Melawan Arab Saudi pada 6 September Dan Australia pada 10 September Meski tidak mendapatkan panggilan timnas Indonesia Maklok tetap memberikan dukungan penuh Bahkan ia juga akan menyaksikan pertandingan timnas Meski hanya bisa menonton di layar televisi Dilihat dari peluang menghadapi Arab Saudi dan Australia Maklok menilai Indonesia tetap mempunyai kans untuk memberikan kejutan Pasalnya, wajah permainan sepak bola Indonesia Kali ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya Tentu saja, saya ingin mereka menang Dan saya mendoakan yang terbaik Apalagi saat ini Indonesia bisa menurunkan Martin Paes Yang sebelumnya terkendala masalah administrasi Ia berharap semua pemain yang mendapatkan panggilan Sintayong Bisa menjaga maruah bangsa Indonesia di kancah Asia Ia yakin Indonesia bisa memberikan kejutan Demi menorehkan prestasi gemilang di level yang lebih tinggi Striker versi Bandung Ciro Alves memimpin daftar sementara top asis Hingga pekan ketiga Ciro Alves membukukan 4 asis Yang membuatnya kini berada di top asis Mengungguli rekan steamnya Dimas Derajat Yang mencatatkan 2 asis Selain Ciro Alves dan Dimas Derajat Nama lain yang ada di daftar top asis adalah Stefano Lilipali dari Borneo FC Dengan 2 asis Dan gelandang serang Persija Macis Gajos Dengan 2 asis 4 asis diciptakan Ciro Alves Masing-masing 2 ketika Persib menggasak PSBS Biak Dengan skor 4-1 Kemudian 1 asis untuk gol kedua Persib Bandung Yang diciptakan Tiron Delpino Di pertandingan kontra Dewa United Asis keempat Ciro Alves adalah saat Dia menjadi kreator gol penyeimbang Persib Saat melawan Arema FC Yang diciptakan Dimas Derajat Sayangnya penampilan api Ciro Alves Belum sejalan Dengan hasil yang didapat Persib Bandung Di 2 laga terakhir Yang selalu meraih hasil imbang tuntasnya